Intro Mantan Ketua MK, Jim Lee Asidik mengatakan belum tentu Presiden Jokowi Dodo cawe-cawe di pemilu 2024. Menurut Jim Lee, faktor Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres menjadi perhatian semua orang ke arah sana. Menurutnya belum tentu Presiden cawe-cawe lantaran Presiden tidak mungkin bergerilya secara nasional. Dia alamatkan gara-gara cawe-cawenya Jokowi, padahal enggak, bukan enggak, 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 belum tentu. Karena tidak mungkin secara nasional Presiden akan menghubungi, secara sengaja pula tidak tentu. Oh ini kejadiannya di lokal-lokal, dan semua partai, semua paslon, dirugikan untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya dulu 2019, di Papua ditemukan ada distrik, di mana Prabowo-Hatta dapat 0%, Jokowi-JK dapat 100%, ada satu distrik. Tapi ada distrik yang lain, kebalikan, Jokowi-Yusuf Kala dapat 0%, Prabowo-Hatta dapat 100%. Jadi kejadian di lapangan ini, tidak sistematis, tergantung kreativitas lokal. Nah, cuma begitu ini di foto, di video, di sebar seluruh Indonesia, maka image orang buat tuping seluruh Indonesia. Jadi saya kalau dari pengalaman, saya berpendapat masih ya, tapi sistematis susah. Saya rasa tidak. Kemudian terus struktur, apa lagi? Nah gitu, cara menyelesaikannya kemana? Ya memang itu. Terima kasih telah menonton!